selamat menikmati saya akan mengasih tips bagaimana cara penjarangan atau tunas mana saja yang harus dihilangkan ketika menemukan kapulaga yang rumpunya seperti ini yaitu buahnya agak kurang karena ini tunas terlalu banyak jadi ada karakter kapulaga ini bisa disebabkan tanah gembur bisa dari pupuk alaminya makanya ini cara mengatasinya begini coba saksikan ini ada tunas-tunas yang kecil yang harus dibuang contohnya ini ini tumbuh 2 1 buang saja ini ini antara jarak sini sudah cukup kesini makanya ini 1 buang saja biar nanti sesuai dengan datangnya bunga ini simpan saja di pinggirnya biar nanti diserap sama akar yang ini cukup agak jauh yang ini buang saja karena sekarang itu musim buah seperti ini yang kecil yang tidak layak tumbuh buang saja ini dibuang ini sama ketumbuhan tunasnya juga kalau dia lagi berbuah kecil tidak layak untuk tumbuh seperti ini contohnya pendek sudah ada daun makanya ini tidak layak ini tidak akan produktif bila dibiarkan untuk tumbuh karena mereka ini sekarang lagi nutrisi harusnya ke buah seperti ini dan ke bunga masih ada bunga-bunga yang lain ini dibuang saja dan ini sama buang saja ini bisa pakai tangan bebas yang kecil bisa pakai tangan begini resep agar kapulaga tidak lari ke tunas tapi ke bunga bahkan buah akan berbuah dengan baik contoh ini terlalu rapat buang satu buang saja ini satu jangan sungkan-sungkan ini sama buang saja karena itu tunas batang sudah berjejer makanya jangan terlalu dekat jaraknya segini cukup ini segini cukup ini ada terlalu dekat juga buang ini tips penjarangan agar tumbuh bunga dan menjadi buah yang baik saya juga berdasarkan pengalaman dan sharing sama teman petani ya beginilah caranya jadi jangan terlalu banyak tunas yang muda disesuaikan dengan pasil sekarang ini pasil generatif sebelah sininya juga sama kita disamping menyangi gulma-gulma yang kayak gini ya tunasnya juga yang terlalu berdempetan dan kecil kurang produktif dibuang aja karena jarak antara tunas ataupun batang kapulaga itu harus agak jauh biar bunga tumbuh dengan semestinya ini ada tunas padahal ini coklat bunga dan buah ya ini bisa disebut stek nanti akan tumbuh bunga dengan semestinya ya ada yang bilang ini metode penjarangan biar rumpun agak stres dan menuju fase generatif fase dewasa ya saya kira begitulah tip saya mudah-mudahan tip ini bermanfaat bagi yang menonton konten ini ya nanti silahkan yang punya rumpun kapulaga buktikan atau praktekkan di kebunnya insyaallah ada perubahan dari yang tadinya kurang berbuah insyaallah akan berbuah ya terima kasih jangan lupa like dan subrek assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati